Tidak lengkap rasanya jika Anda sebagai pecinta kopi tapi tidak menikmati kopi merangin dengan sajian cita rasa yang khas. Nah ini dia pada momen ulang tahun Kabupaten Merangin, pecinta kopi dapat menikmati kopi merangin dengan bayar seikhlasnya. Kami akan terus memperbaru informasi Anda melalui program Rita Jek TV lainnya. Selain itu, Rita Jek TV juga dapat diakses melalui media sosial Jek TV di bawah ini. Selamat siang dan selamat beraktifitas. Jek TV Inspirasi Kito. Merangin merupakan salah satu kabupaten penghasil kopi terbesar di Provinsi Jambi. Belakangan ini, kopi merangin diolah dan diproses sendiri di kabupaten ini melalui badan usaha milik desa. Salah satunya yakni kopi merangin yang dijual dengan merek serampas, jangkat sungai tenang, dan segerancing. Ketiga kopi tersebut memiliki cita rasa yang unik dan berbeda satu sama lain, serta tidak kalah jika dibandingkan dengan cita rasa kopi daerah lain di Indonesia. Bahkan kopi jangkat, sungai tenang, pernah meraih penghargaan internasional pada festival kopi beberapa waktu lalu di Bali. Nah, bertempatan dengan momen ulang tahun kabupaten merangin tahun 2018, pada Merangin Expo terdapat sebuah kedai kopi merangin. Pada kedai ini, para penghujung dapat mencicipi berbagai rasa, yakni mulai dari kopi tubruk merangin, rasa ekspreso, hingga cappuccino. Yang unik pada kedai ini, penghujung tidak usah pusing dengan berapa biaya yang harus dikeluarkan, karena untuk menikmati kopi asli merangin, penghujung dapat membayar dengan seikhlasnya. Kedai kopi merangin ini ada dua pilihan, yang pertama kopi serampas, yang kedua dijangkat sungai tenang, yang kemarin yang dijangkat sungai tenang itu menangkan kontes di Bali. Kalau soal rasa, kita banyak pilihan, pokoknya banyaklah pilihan tentang kopi yang kita ada di sini.